Halo semuanya, selamat datang di playlist study with me. React.js itu adalah salah satu library dari JavaScript yang cukup lumayan populer di kalangan web developer dengan fitur yang tak kalah menarik jika dibanding dengan sebuah framework. Maka jangan heran, banyak sekali web developer yang menyebut bahwa React.js ini adalah framework. Termasuk gue, dulu gue pernah menyebut bahwa React.js ini adalah sebuah framework, bukan library. Padahal, jika dilihat di website dokumentasinya React.js, dia mengklaim bahwa React.js ini adalah sebuah library, bukan sebuah framework. React.js digunakan untuk development sebuah website, dan bahkan Facebook dan Instagram pun menggunakan React.js ini untuk development website mereka. React.js memiliki fitur yang diunggulkan, salah satunya ada Virtual Dome, yang membuat website yang dibangun dengan React.js ini memiliki performa yang handal. Terus ada komponen base, jadi setiap komponen yang dibuat menggunakan React.js ini bisa digunakan ulang, sehingga itu dapat menghemat waktu dan juga biaya dalam proses development. Nah, ngomong-ngomong soal website, itu tidak terlepas dari yang namanya interface atau suatu tampilan. Parameter suatu website bisa dikatakan bagus itu tidak hanya dari performanya saja, tapi dari tampilannya. Tampilan suatu website itu menjadi poin penting. Nah, topik di video kali ini, kita akan bahas gimana caranya supaya kita bisa memberikan styling pada website yang dibangun dengan React.js, bagaimana menempatkan CSS, bagaimana membuat supaya tampilan website kita memiliki tampilan yang oke dengan adanya CSS ini. Jadi tidak hanya memiliki performanya yang oke, juga memiliki tampilan yang bagus. Tidaknya ada 4 cara untuk kita bisa menambahkan CSS atau style ke halaman website yang dibangun dengan React.js ini. Yang pertama itu ada inline CSS, terus yang kedua ada CSS file, di mana CSS-nya kita simpan di luar atau eksternal ya, terus yang ketiga ada CSS modules, yang keempat menggunakan library atau styled komponen. Nah, nanti kita akan cari tahu gimana masing-masing cara pakainya. Tapi sebelum mulai ke caranya, silakan klik like dulu video ini supaya videonya nggak tenggelam dan siapkan kopi. Mari kita intro dulu. Are you ready? Let's go! Oke, teman-teman. Di video kali ini, kita akan coba pelajari gimana caranya supaya kita bisa memberikan style, memberikan CSS ke dalam suatu komponen yang dibuat menggunakan library React.js supaya membuat website kita menjadi lebih baik, lebih interaktif, memiliki tampilan yang lebih bagus gitu ya, teman-teman. Nah, tapi selain kita mempelajari hal tersebut, kita akan coba langsung implementasikan, kita akan coba studi kasus sederhana. Di sini aku akan membuat komponen card profile ya, teman-teman, di mana nanti card profile ini kita akan tambahkan style atau CSS dengan berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan style ke dalam suatu komponen. Di mana card profile ini kita punya gambar, kita punya title profesi, nama, description, terus yang terakhir ada sebuah button ya, teman-teman. Nah, di video kali ini pun, aku nggak bakalan install ulang React.js dari awal supaya videonya nggak terlalu panjang, tapi di sini aku akan menggunakan proyek yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Jadi, saya sarankan buat teman-teman yang belum pernah sama sekali paham mengenai React.js atau belum tahu gimana cara install React.js, alangkah baiknya silakan kunjungi dulu video mengenai cara install React.js menggunakan NPM yang ada di playlist tadi with me di channel ini. Oke, jika seandainya teman-teman udah punya proyeknya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Silakan buka folder ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini aku akan coba jelasin sedikit mengenai folder-folder dan juga file-file yang ada di sini, walaupun sebelumnya di video-video sebelumnya aku udah pernah jelasin ya, teman-teman. Tapi supaya nggak lupa, supaya teman-teman makin paham, aku akan coba ulas sedikit. Yang pertama di sini ada folder NodeG modules, di mana di dalam folder ini kita akan menyimpan library-library yang kita install menggunakan NPM. Terus di sini ada folder public, di mana folder public ini berisi file-file public. Salah satunya seperti ada index.tml, index.tml ini adalah file yang dilihat oleh user. Di dalam index.tml ini kita punya div dengan id root, atau istilahnya kita membuat satu buah wadah ya, teman-teman. Jadi nanti setiap komponen yang kita render akan kita tempatkan di dalam id root ini. Nah, itu sekilas mengenai folder public. Selanjutnya ada folder src, di mana di dalam folder ini tempat kita menyimpan source code, tempat kita menyimpan komponen. Salah satunya di sini ada file app.js, di mana file app.js ini adalah komponen utama ketika kita menggenerate React.js pertama kali. Terus selanjutnya di sini ada index.js, di mana index.js ini tempat di mana kita merender komponen ke dalam wadah. Wadahnya itu yang mana? Yaitu root yang ini, teman-teman. Yang ada di dalam folder public. Nah, ini id root. Nah, jadi nanti komponen app.js ini akan kita tempatkan ke dalam index. Setelah kita tempatkan ke dalam index, kita akan render ke dalam root-nya. Root-nya itu yang index.tml. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Dan itu sekilas mengenai file-file dan juga folder-folder yang ada di dalamnya. Kita akan buat dulu strukturnya nih, teman-teman. Strukturnya itu yang pertama, di sini kita punya div untuk membungkus semua card profile. Terus kita nanti akan punya div lagi untuk membungkus konten-kontennya. Terus di dalamnya kita punya image, kita punya title profesi, ada nama, deskripsi, dan juga tombol. Tapi sebelum itu, kita persiapkan dulu asetnya. Yang pertama di sini ada gambar. Nah, di sini gambarnya burik ya, teman-teman. Supaya nggak terlalu burik, kita pakai yang atas nih. Aku udah siapkan sebelumnya. Teman-teman tinggal klik aja filenya, atau gambarnya, scroll ke bawah, tinggal di-export. Kita tempatkan ke dalam project yang udah teman-teman buat, di first project. Di sini simpan di src. Di dalam folder src, kita akan buat folder baru supaya lebih terorganisir ya. Kita beri nama aset. Di dalam folder aset ini, baru kita menempatkan filenya. Kita beri nama aja profile gitu ya. Nah, selanjutnya satu hal lagi. Ini untuk aksennya nih, teman-teman. Untuk aksennya, teman-teman tinggal klik aja yang grup 2 ini. Scroll ke bawah. Kita export. Kita beri nama aksen. Oke. Aset udah kita persiapkan. Selanjutnya kita akan buat struktur sederhananya. Pertama, buka dulu visual studio code-nya. Kita buka folder src. Di sini udah ada folder aset ya, yang udah kita buat tadi. Kita akan buat folder baru untuk membuat komponen supaya lebih terorganisir. Kita beri nama aja komponen. Seperti ini. Di dalamnya kita akan buat satu file baru. Nama filenya card profile. Dimana ini adalah sebuah komponen ya. Nah, kita akan buat komponennya dulu menggunakan function component. Kita akan menggunakan arrow function ya. Ini nama komponennya apa? Kita beri nama card profile. Seperti ini. Kita isi dengan arrow function. Lalu kita return. Tapi sebelum kita membuat strukturnya, kita jangan lupa export dulu. Supaya komponen yang kita buat di sini bisa kita export atau import ke dalam komponen lain. Ini kita export di port nama komponennya apa? Card profile. Oke, yang pertama. Kita akan buat sebuah div. Dimana div ini pembungkus utama ya. Yang ini teman-teman. Terus selanjutnya kita akan buat div lagi untuk kotak putihnya. Seperti ini. Dimana di dalamnya kita tahu kita punya image. Terus selanjutnya kita punya title profesi. Gimana title-nya? Kita buat pakai div aja deh ya teman-teman. Seperti ini. Kita langsung saja beri tulisan front-end developer. Oke, selanjutnya di bawah kita punya div lagi. Kita langsung beri saja nama kita ya. Terus kita buat satu div lagi untuk description. Description. Seperti ini. Ups, description-nya kita pakai lorem aja sama kayak ini ya. Kita copy aja, kita pastinya di sini. Lalu yang terakhir elemen button nih teman-teman. Kita buat button di sini. Seperti ini. Kita langsung beri aja tulisannya contact me. Kalau kita coba save, kita jalankan aplikasi ReactJazz kita. Kita buka dulu terminalnya. Kita tinggal ketik aja npm start. Tekan enter. Tunggu dulu sampai proyeknya dibuka secara otomatis di halaman web browser. Nah, ini aplikasi ReactJazz kita udah berjalan. Tapi belum ada yang ditampilkan. Karena apa? Karena kita baru membuat komponennya. Belum kita render kemanapun. Atau belum kita gunakan dimanapun. Ini kita terminalnya close aja deh teman-teman. Kita close. Lalu kita akan gunakan curve profile ini ke dalam app.js. Di mana app.js ini ditempatkan ke dalam index. Yang dirender ke dalam suatu root. Root-nya itu yang ada di folder public. Sehingga nanti bisa dilihat oleh user teman-teman. Oke, kita pergi ke bagian app.js. Kita import dulu nih teman-teman. Kita import komponen yang udah kita buat tadi. Card profile. Seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan deh disini. Kita panggil nama komponennya apa. Card profile. Seperti ini. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini udah muncul nih teman-teman. Tapi belum memiliki style. Nah, tugas kita sekarang memberikan style dengan berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk menambahkan style ke dalam card profile ini. Oke, yang pertama. Kita akan coba buat dulu untuk si pembungkusnya nih teman-teman. Pembungkusnya. Teman-teman boleh balik lagi ke visual studio code-nya. Kita pergi ke komponen card profile. Cara yang pertama itu ada inline CSS. Nah, untuk inline CSS ini kurang lebih nanti hampir mirip. Seperti kita menambahkan inline CSS pada HTML. Walaupun nanti ada beberapa perbedaan ya. Ini kita kasih komentar dulu supaya lebih rapi. Inline CSS. Ini cara yang pertama. Kita tinggal tambahkan aja attribute disini. Yang namanya style. Perbedaannya itu disini teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan inline CSS di HTML biasa. Kita cukup sama dengan tanda kutip seperti ini. Kalau inline di React.js itu harus diupit ke dalam kurung kurawal. Seperti ini. Baru kita baru bisa menuliskan property-nya apa. Misalkan yang sederhana kita kasih background color ya. Nah, kalau misalkan di CSS biasa. Kita menggunakan strip seperti ini. Tapi kalau di React.js itu menggunakan camel casing. Jadi pakai huruf besar seperti ini ya teman-teman. Baru disini titik 2. Value-nya apa? Jangan lupa apit dengan tanda kutip. Misalkan sederhananya kita kasih red aja deh. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia udah memiliki background color red teman-teman. Nah, selanjutnya. Kalau misalkan ingin menambahkan property lain. Kita tambahkan aja. Pakai koma. Misalkan kita kasih width-nya itu 100 viewfort. Width ya. Seperti ini. Jangan lupa apit dengan kutip. Terus kita pakai height-nya juga. 100 viewfort height. Nah, kalau misalkan panjang seperti ini. Teman-teman juga boleh enter. Seperti ini ke bawah. Jadi nanti bisa lebih rapi ya teman-teman. Kita coba enter dulu. Seperti ini. Ini jangan lupa pakai apit tanah kutip. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang ada background berwarna merah. Memenuhi layar atau web browser-nya. Nah, tapi disini bukan warna merah ya teman-teman. Kita pakai hexadecimal deh. Kita scroll. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita copy aja. Kita balik lagi ke web browser. Ke visual studio code maksudnya. Kita ubah background color-nya ini menjadi hexadecimal. Seperti ini. Coba save. Coba lihat. Nah, sekarang udah berwarna biru. Tapi disini teman-teman lihat. Ada aksen-nya ya teman-teman. Itu kita pakai yang namanya background image. Background image. Seperti ini. Ini kita export dulu untuk background image-nya. Import maksudnya ya. Import. Aksen. Seperti ini. From. Kita pergi ke folder asset. Lalu kita cari yang namanya aksen ya. Aksen.png. Seperti ini. Nah, untuk menambahkan variable ke dalam CSS. Itu teman-teman sebenarnya bisa seperti ini teman-teman. URL dalam kurung. Nah, kita harus pakai tanah kutip plus nama objeknya apa. Seperti ini. Lalu baru kita plus lagi. Tutup dengan kutip. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia memiliki background tuh teman-teman. Nah, supaya dia ditempatkan di bawah kanan itu tinggal kita kasih aja. Background position. Position. Seperti ini. Tanah kutip. Bottom. Right. Coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah di sebelah kanan bawah. Tapi di sini dia nge-repeat ya teman-teman. Supaya nggak repeat. Kita kasih background repeatnya non. Background. Repeat. No repeat. Seperti ini. Coba save. Coba lihat. Nah, sekarang udah nggak nge-repeat ya teman-teman. Nah, daripada teman-teman menggunakan plus seperti ini ya. Teman-teman jadi kurang rapih. Itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakan template literal. Nah, caranya gimana? Ini kita hapus dulu. Untuk menggunakan template literal, teman-teman boleh pakai backtick. Itu yang ada di sebelah angka 1 teman-teman di keyboard teman-teman. Baru kita tambahkan URL. Dalam kurung. Baru di sini tempatkan variablenya atau objeknya. Misalkan di sini untuk menempatkan objeknya. Seperti biasa, kita pakai kurung kurawal. Tapi sebelumnya, supaya memberitahu bahwa ini adalah variable. Kita harus pakai dolar nih teman-teman. Seperti ini. Baru kita tambahkan di sini. Accent. Nih, kalau kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini sama aja. Tapi bedanya di sini jadi lebih rapih. Kita nggak perlu gabung-gabungin menggunakan tanda plus. Tutup dengan kutip. Dan juga lain-lain seperti di awal tadi. Nah, itu untuk templating literal ya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Ada inline CSS. Selanjutnya ada CSS file. Nah, gimana kalau untuk CSS file, kita akan menggunakan card-nya ya teman-teman. Kita akan tambahkan untuk card yang ini. Nah, itu gampang aja. Gimana kalau misalkan kita kasih class aja dulu. Supaya memberitahu bahwa ini adalah card-nya. Seperti ini. Terus, kita buat satu buah folder baru di dalam folder src di sini. Supaya lebih terorganisir gitu ya filenya. Di dalam folder CSS ini, kita akan menambahkan satu buah file CSS. Kita beri nama aja misalkan style.css seperti ini. Lalu kita akan menambahkan style seperti biasanya. Kita panggil dulu selektor-nya apa. Kita punya class card seperti ini. Lalu kita atur width-nya itu berapa. Kita coba lihat dulu di figma-nya ya teman-teman. Ini kita punya width-nya itu kurang lebih. Kita pergi ke inspect. Nah, ini ada width 356 pixel. Pixel seperti ini. Kita kasih background color. White. Ini seperti kita biasa menambahkan CSS seperti biasanya. Terus kita kasih padding. Kelilingnya kita kasih 40 pixel. Terus kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini belum muncul. Karena card profilenya belum kita save. Kita import dulu ke dalam CSS kita di sini. Cara importnya gampang aja. Kita tinggal import. Pergi ke folder CSS. Kita cari nama filenya style.css. Seperti ini. Coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah muncul nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba tempatkan dulu si card ini berada di tengah-tengah. Itu kita akan menambahkannya di sini ya. Di inline CSS. Atau di pembungkusi card-nya. Kita tambahkan lagi koma. Kita kasih display flex. Lalu kita tambahkan juga. Ini jangan lupa pakai tanah kutip ya teman-teman. Terus kita kasih justify content. Tanah kutip center. Terus yang terakhir align items. Titik 2 tanda kutip center juga. Jadi nanti kalau kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, dia udah di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan buat ujung-ujungnya ini menjadi rounded ya teman-teman. Kita lihat rounded-nya itu berapa pixel. Rounded-nya itu dia. Coba klik si card-nya. 35 pixel. Kita tambahkan koma lagi di sini. Ups, nggak di card-nya ya. Berarti di style.css. Kita kasih border radius 35 pixel. Coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang udah radius. Oke, sip. Itu teman-teman cara kita untuk menambahkan style. Yang pertama ada inline. Yang kedua, di sini kita beri komentar lagi. CSS file. Beri komentar. Ini image-nya belum muncul ya teman-teman. Karena kita belum export. Gimana kalau misalkan kita export dulu deh di sini. Kita import maksudnya. Import nama gambarnya apa. Profile. From folder asset. Kita cari nama filenya adalah profile.png. Lalu kita gunakan profile ini di dalam image yang ini. SRC sama dengan kurung kurawal. Pasti di sini. Coba save. Kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia error nih teman-teman. Katanya module not found. Error cannot find file profile.png. Kita coba lihat dulu di folder asset. Oh, ternyata ini huruf kecil semua ya. Ini kita ubah dulu jadi huruf kecil. Kita coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang baru muncul. Oke, selanjutnya gimana kalau misalkan kita beri juga style untuk elemen yang lainnya. Ini kita kasih class name dulu supaya mudah dalam memberikan atau menseleksi elemennya ya. Kita beri aja profile. Di sini yang nama. Kita kasih class name juga. Name. Terus yang ketiga. Di sini kita kasih class name juga. Description. DSC aja. Terus yang terakhir. Kita kasih class name juga. Namanya itu button. Kita coba save dulu untuk card profile. Kita pergi lagi ke style.jss. Yang pertama kita akan beri style untuk profile. Gimana kalau untuk stylenya kita copy aja deh dari Figma-nya. Kita balik lagi ke Figma. Ini kita klik aja. Kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman tinggal block aja. Lalu copy. Lalu tinggal paste deh di sini. Kita rapihkan. Rapihkan juga. Itu untuk profile. Kalau kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang yang front-end developer udah berubah. Kita ubah juga untuk bagian nama. Yang aku suka ganti di sini. Kita seleksi dulu. Selektornya itu ada name. Kita cari stylenya di Figma. Supaya sama gitu ya. Tinggal klik. Kita scroll. Kita tinggal copy dari sini. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita paste. Kita rapihkan dulu. Kita hapus untuk bagian yang nggak dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada Description. Stuk style-nya kita copy lagi di Figma. Kita copy segini. Kita paste di sini. Dan jangan lupa untuk rapihkan dulu. Seperti ini. Kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah berubah. Tinggal kita tambahkan margini, teman-teman. Oh iya, satu lagi. Untuk image nih. img. Kita coba lihat ukurannya dia berapa pixel. Hmm, ini kita copy aja deh dari sini. Kita copy ukurannya berapa pixel tuh. 70 pixel ya. Kita kasih width. 70 pixel. Kita kasih height-nya juga 70 pixel. Terus kita kasih border nih, teman-teman. 4 pixel solid. Warnanya biru. Coba save. Coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah berubah. Nah, satu lagi nih. Kita tambahkan border radio supaya nggak kotak seperti ini. Oke, kita tambahkan border radius 50%. Coba save. Kita coba lihat. Nah, sekarang baru dia berubah menjadi lingkaran. Selanjutnya kita tambahkan margin nih. Untuk bagian namanya. Name yang ini. Kita kasih padding deh ya. Padding. Atas bawahnya kita kasih 10 pixel. Kanan kirinya 0. Coba save. Nah, dia udah bergeser. Tapi kayaknya untuk atasnya kita kasih agak lebih kecil deh. Kita kasih berapa pixel ya? 4 pixel deh. 4 pixel. Kanannya 0. Bawahnya 10 pixel. Kirinya 0. Sip. Teman-teman tinggal kita kasih juga untuk bagian image-nya. Kita kasih margin bottom. 6 pixel deh. Oke, sip. Selanjutnya kita akan berikan style juga untuk bagian button-nya nih teman-teman. Teman-teman boleh pergi lagi ke style. Kita seleksi dulu si kelas button-nya seperti ini. Lalu kita kasih warna. Warnanya seperti apa? Tinggal klik aja di sini. Kita copy aja supaya sama gitu ya. Sama border radiusnya deh. Kita copy. Kita paste di sini. Kita rapikan. Terus kita kasih padding. Kanan-kirinya atau atas bawahnya kita kasih 4 pixel. Kanan-kirinya kita kasih 20 pixel. Coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang tinggal hilangkan radiusnya. Atau bordernya ya. Border non. Seperti ini. Lalu kita kasih margin top. 10 pixel. Oke, teman-teman. Tinggal kita kasih warna tulisannya. Color. Warna putih ya. Epp-epp. Seperti ini. Terus kita kasih point weight. Kita kasih 600 deh. Coba save dulu. Nah, sip. Teman-teman. Kayaknya untuk padding top-nya kita tambahin 2. Nah, seperti ini. Oke. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang pertama kita bisa menggunakan inline CSS. Cara yang kedua kita bisa membuat. Menggunakan CSS file. Lalu cara yang ketiga. Itu kita bisa menggunakan CSS modules. Jadi CSS modules ini kurang lebih sama seperti halnya CSS file. Tapi bedanya lebih spesifik. Nah, jadi CSS file ini untuk global. Tapi kalau kita menggunakan CSS module. Itu biasanya lebih spesifik untuk satu komponen saja. Daripada bingung. Gimana kalau misalkan kita copy aja deh. Si card-nya jadi 2. Seperti ini. Coba save. Nah, dimana kita punya 2 buah card. Gimana kalau misalkan salah satunya kita kasih margin ya. Kita balik lagi ke style. Kita tambahkan margin right deh. Margin right. 10 pixel. Supaya nanti ada jarak. Nah, seperti ini. Nah, kalau CSS modules itu gampang aja. Kita buat satu file baru di dalam folder CSS. Misalkan biasanya nama filenya itu sama dengan nama komponennya. Misalkan di sini ada card profile.module. Seperti ini. .css. Nah, di dalam card module ini. Misalkan kita akan membuat style nih teman-teman. Dengan class button. Tapi warnanya berbeda. Misalkan kita copy aja deh. Untuk tinggi padding dan juga lainnya. Kita copy dari sini. Kita paste di sini. Tapi yang membedakan adalah warnanya. Misalkan untuk di modules ini. Kita kasih warnanya itu warna orange. Kita kasih warna orange. Kita coba cari dulu warnanya. Seperti ini. Kita balik lagi ke card profile.js. Kita import dulu modulnya. Kita import. Misalkan di sini kita kasih style link gitu ya. Style link seperti ini. From card profile.css. Nah, ini cara memanggil style yang ada di module. Itu gampang aja. Itu seperti kita memanggil objek seperti biasanya. Jadi nanti kelas namenya ini kita ubah dengan kurung kurawal. Lalu kita tulis modulnya apa. Kita tahu kita punya style link ya. Yang ini style link. Lalu titik. Nama kelasnya. Kita punya nama kelas yang namanya button. Kalau kita coba save. Kita coba lihat. Ini katanya error. Cannot found. Modules not found. Error katanya itu ya. Jadi si card profile.js tidak ditemukan. Kita scroll lagi ke atas. Ini kita punya card profile.module. Jangan lupa. Nama filenya harus sama persis. Kalau kita coba save. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang udah muncul nih teman-teman. Kita punya button. Dengan kelas yang sama. Ini kita punya kelas di style.css itu button. Terus di komponen module juga button. Tapi dia bisa berbeda nih teman-teman. Nah, jadi itu cara yang ketiga ya teman-teman. Menggunakan modules. CSS modules. CSS. Nah, jadi itu ya. Yang ketiga teman-teman. Menggunakan CSS modules. Lalu yang terakhir. Yang keempat. Cara yang bisa kita gunakan adalah. Menggunakan styled component. Atau menggunakan library. Dimana kita bisa membuat atau menulis tag CSS. Di dalam javascript. Itu library-nya yang namanya CSS in JS. Tapi untuk CSS in JS ini. Aku nggak bakalan langsung praktikan di video kali ini. Mungkin di next video. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi nih teman-teman. Kita juga bisa menyimpan style yang udah kita buat. Kedalam sebuah variable. Aku coba langsung contohkan deh ya. Misalkan kita buat satu buah variable. Kita beri nama aja wrapper seperti ini. Lalu kita isi dengan sebuah objeknya. Objeknya ini kita bisa masukkan aja style-nya yang ini. Kita coba cut dulu. Kita coba simpan di sini. Terus kita rapihkan dulu. Selanjutnya kita tinggal panggil deh di sini. Nama variablenya apa? Wrapper seperti ini. Coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah ini nggak ada perubahan. Karena sebenarnya sama aja. Jadi itu kita bisa juga menyimpannya dulu ke dalam variable. Baru kita masukkan ke dalam inline CSS seperti ini. Nah jadi itu ya teman-teman. Cara-cara supaya kita bisa menambahkan style ke dalam sebuah komponen yang ada di dalam React.js. Tidaknya ada 4 cara. Ada inline, CSS file, CSS modules. Yang terakhir ada CSS in JS. Mudah-mudahan teman-teman ikutin videonya sampai akhir. Silahkan like dulu video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk support channel ini. Supaya makin maju dan juga berkembang. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax